Halo, selamat datang kembali di Panji Channel, channel yang membahas tentang otomotif, dunia hobi, wisata, peluang bisnis, serta tips dan trik. Dalam konten kali ini kami akan membahas tentang mengenal cara kerja AC mobil beserta komponennya. AC adalah komponen dalam mobil yang kini selalu ada, mulai dari mobil sport, SUV, MPV, double cabin, dan lainnya semua menggunakan AC. Tapi, apakah Anda sudah tahu bagaimana cara kerja AC mobil? Anda, para pengguna rutin mobil perlu tahu bagaimana sistem AC bekerja, dan komponen apa saja yang mendukung AC bisa bekerja dengan baik. Jadi, jangan hanya menikmati udara timinnya saja. Pengetahuan ini penting agar ketika mengalami kerusakan, Anda mengenal bagian apa yang rusak dan perlu diperbaiki atau diganti. Cermati cara kerja dan komponen penting apa saja di dalamnya. Yuk, kita keep point setelah yang satu ini. Komponen pada AC mobil lengkap dengan fungsinya. Sebelum masuk ke sistem kerja dari AC mobil, kenali dulu apa saja komponen utama yang bisa menciptakan udara dingin dalam kabin. Komponen pada AC mobil terdiri dari 5 jenis. Berikut ini macam jenis sekaligus penjelasannya. 1. Kompresor 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 merupakan komponen utama yang juga sering disebut dengan mesin AC. Fungsi dari kompresor adalah memompak freon agar bisa disalurkan ke seluruh sistem pada AC. Bisa dikatakan juga kompresor fungsinya adalah sebagai pendingin. Freon akan dipompa dan dialirkan sesuai tekanan yang diperlukan. Nanti freon akan dipompa ke saluran pipa AC. Ada 2 jenis saluran pipa AC yang akan dilewati oleh freon, yaitu saluran hisap dan buang. Saluran hisap freon dihubungkan dengan evaporator, sedangkan saluran buang dihubungkan dengan kondensor. 2. Kondensor Merupakan komponen utama yang fungsinya adalah mengubah gas freon bertekanan tinggi yang dipompa kompresor. Gas akan berubah menjadi cair dengan cara didinginkan supaya suhu panas berkurang. Cara kerja AC mobil tak akan sempurna tanpa adanya komponen ini. Kondensor bertujuan untuk melepaskan panas dari freon sehingga bekerja dengan sebagai pendingin. Proses pendinginan ini nantinya akan dibantu dengan komponen lain berupa cooling fan. 3. A Saver Dryer Sebuah komponen dalam mesin AC yang fungsinya adalah untuk menyaring kotoran pada sistem AC. Disebut juga sebagai filter dryer. Tak hanya menyaring kotoran tetapi juga mengeringkan uap air yang ada di sistem AC mobil. Pada saat freon cair yang keluar dari kondensor harus melalui filter dryer ini. Ada berbagai macam bentuk dari resever dryer yaitu yang menjadi satu dengan kondensor ada juga yang terpisah. Mengingat fungsinya sebagai penyaring kotoran maka filter ini wajib rutin dibersihkan setidaknya satu tahun sekali. Pada beberapa jenis mobil ada yang tidak menggunakan filter dryer ini karena proses pelepasan panasnya terjadi lebih sempurna. 4. Expansion Valve Komponen ini bentuknya adalah saluran yang sempit dan menjadi wadah untuk mengalirnya freon cair dengan tekanan tinggi. Freon yang mengalir dari resever dryer tadi akan menuju evaporator sehingga diubah menjadi gas. Jadi fungsi utama dari expansion valve ini untuk membantu freon cair berubah menjadi gas. Pada saat freon cair melewati area valve yang sempit maka akan terjadi pengabutan. Ada tiga jenis bentuk kutub ekspansi yaitu bentuk L, kotak serta berbentuk kecil seperti bulpen. 5. Evaporator Komponen terakhir dan sangat penting dalam kesempurnaan cara kerja AC mobil adalah evaporator. Sesuai dengan namanya komponen inilah yang berfungsi untuk menyerap udara atau gas panas kemudian mengubahnya menjadi udara dingin. Evaporator akan menjadi alat yang menampung freon cair sementara yang telah berubah menjadi uap dingin sebelum akhirnya melewati expansion valve. Disebut juga sebagai cooling unit di mana udara dingin akan terbentuk pada kisih-kisih evaporator. Nantinya hembusan angin dingin akan melalui kisih-kisih tersebut sehingga uap dingin bisa dirasakan pada kabin mobil. Bagian kisih-kisih evaporator juga perlu dijaga kebersihannya sama seperti filter dryer. Kotoran paling sering menyumbat bagian ini dan membuat hembusan angin dari blower tersumbat. Hasilnya angin yang dikeluarkan terasa kurang kencang dan uap dingin kurang terasa. Empat tahapan cara kerja AC mobil. Usai mengerti komponen apa saja yang terdapat dalam sistem AC mobil, kini Anda akan lebih mudah untuk mempelajari cara kerjanya. Masing-masing komponen juga telah dijelaskan cara kerjanya. Anda mungkin sudah memiliki sedikit bagian soal tahapannya. Cara kerja AC mobil sendiri ada empat tahapan berikut ini yang bisa diikuti. Satu, kompresor memompa freon. Tahapan pertama yang akan bekerja pada saat AC dinyalakan adalah kompresor. Komponen ini akan bekerja memompa freon yang tadinya berbentuk gas. Kekuatan yang dimiliki, mesin kompresor akan menentukan seberapa cepat kabin menjadi dingin karena AC. Gas freon akan dipompa menggunakan tekanan yang sangat tinggi, bahkan suhunya sampai 100 derajat Celcius. Kompresor akan memompa gas tersebut ke kondensor AC, barulah kemudian berubah menjadi bentuk cairan. Kedua, freon cair melewati receiver dryer. Cairan freon yang tadinya berbentuk gas biasanya masih mengandung banyak kotoran sehingga perlu disaring. Setelah freon cair diciptakan melalui kondensor AC, maka selanjutnya akan dialirkan ke receiver dryer. Pada komponen tersebut, cairan akan disaring sehingga kotoran yang terbawa tidak mengganggu mesin pendingin. Kuat dingin yang nantinya keluar juga tidak akan mengandung kotoran. Proses filterisasi mesin pendingin ini penting untuk dilakukan. 3. Perubahan freon cair menjadi uap Tahapan cara kerja AC mobil selanjutnya adalah dengan mengubah freon cair yang telah disaring menjadi gas dingin. Proses ini dilakukan melalui komponen katup ekspansi, di mana cairan yang memiliki tekanan tinggi akan melewati saluran sempit. Pada ekspansi valve, maka cairan freon akan diubah wujudnya menjadi kabut atau uap yang tekanannya rendah. Jadi, katup ekspansi ini tak hanya mengubah cairan menjadi gas, tetapi juga mendinginkan temperaturnya. Prosesnya adalah dengan menggunakan tekanan yang turunnya secara otomatis sehingga suhu dari uap pun menjadi dingin atau bertemperatur rendah. 4. Uap dialirkan ke evaporator Gas yang memiliki temperatur dingin sudah tercipta, kemudian akan dialirkan selanjutnya pada komponen evaporator. Proses terakhir ini akan menciptakan hawa yang sejuk, bukan sekedar dingin saja. Adanya sekat atau kisi-kisi pada evaporator inilah yang menciptakan udara jadi lebih sejuk. Karena sekat tersebut akan menyaring hawa panas yang tersisa sehingga menurun. Maka yang keluar hanyalah hawa sejuk seperti ketika Anda sudah menyalakan AC. Merawat AC secara berkala akan membuat kabin mobil terus memiliki udara yang sejuk apalagi ketika digunakan saat cuaca panas. Artinya, cara kerja AC mobil berjalan dengan baik. Ada beberapa komponen seperti dryer dan juga katup valve yang perlu rutin dibersihkan dan diganti ketika kinerjanya sudah mulai menurun. Biasanya penggantian dilakukan 2 tahun sekali. Jadi, pastikan Anda melakukan servis AC mobil secara berkala di bengkel resmi atau bengkel AC kepercayaan Anda masing-masing. Dengan begitu, AC mobil akan terus terawat karena ditanggalkan langsung oleh teknisi profesional dengan peralatan yang lengkap. Oke, jadi itulah sekilas mengenai cara kerja AC beserta komponen-komponennya. Jika ini merasa dirasa bermanfaat, silakan share. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Panji agar Anda tidak ketinggalan konten-konten tentang otomatif berikutnya. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Ciao!